Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Buya, bagaimana hukum menghina hewan atau merendahkan hewan karena sifat atau bentuknya? Tapi ketika merendahkan, disini kita tanpa melukai atau menzaliminya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapain menghina hewan? Dia tidak faham dihinakan juga. Itu orang iseng saja. Dasar, ya perilakunya bolehlah kita marah. Dasar tikus. Ya, dasar tikus ya. Ya, tidak ada artinya. Yang tidak boleh adalah menghina tentang ciptaan Allah Lalu kita seolah-olah mengingkari atau su'ul adab kepada Allah SWT. Sebab apapun yang Allah ciptakan ada hikmah. Tapi ketidakbaikan dari perilaku makhluk Allah boleh kita membenci perilaku tersebut. Baik itu dari manusia atau dari binatang. Baik itu manusia atau binatang. Kita boleh membenci dan mengolok perilakunya, bukan binatangnya. Ada orang mungkin memarah dasar anjing. Ada anjing yang baik. Ashabul kafi punya anjing. Ayo, mau apa? Jadi tidak bisa begitu. Jadi biasanya kalau karena perilakunya ya sah-sah saja. Sama binatang punya perilaku, Masya Allah. Ada tikus tidak ada barang di rumah. Jadi dirusak sama dia. Hah? Dirusak sama dia. Makanya dia marah. Setiap ada anak yang suka rusak, Dibilang kayak tikus. Apakah ini menghinakan tikus? Ya kayak tikus yang itu. Bukan kayak tikus yang lainnya. Jadi menghinanya tidak terlalu banyak artinya. Tapi kalau yang dimaksud adalah perilakunya sah-sah saja. Tidak apa-apa. Perilaku manusia pun juga demikian. Tapi kalau menghina zatnya tidak boleh. Karena zatnya adalah ciptaan Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Terima kasih. Aba wife, We will be opening. Ber 겨u. Terima kasih.